Pintu maaf membawa kesembuhan bagi Ustadz Agustan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Baru-baru ini Ustadz Agustan membuat heboh karena dia mengentupi Alkitab atau membuat Alkitab di pantat. Dan ia mengatakan ia mau melihat apakah dia dalam 30 hari ke depan dia akan kena ajab. Bahkan dikatakan dia juga siap menerima sanksi apapun termasuk di hukum. Yuk kita tonton dulu sayangan video berikut ini. Saya gemes ya orang-orang seperti itu. Coba komen sih. Setuju gak kalau Alkitab ini saya tempelin di pantat saya? Saya sih segala resiko saya siap. Mau diperkarakan juga monggo sih. Apakah saya akan dikutuk oleh Yesus? Bukan saya tidak percaya kepada Yesus. Saya menghinakan. Begitu lah ya. Dan tidak sampai 30 hari akhirnya Ustadz Agustan ini atau Pak Agustan ini akhirnya sakit. Terbaring di tempat tidur. Kondisinya saat ini terbaring di tempat tidur. Ini dia buktinya. Ini lagi rame. Saya juga baru tahu sih videonya. Itu ada video Pak Agust itu. Bilang ada ini Bible terus. Kok ketutin. Itu kapan itu kok? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Bikin darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama tanpa lagi? Saya lihat itu terlalu lah itu. Itu Bible-nya berapa? Ada itu. Itu sudah lama terpakai. Itu ya? Ini? Tuh, tidak ada isinya ini Pak. Iya. Ini kalau lama tidak pakai. Oh, cover-nya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini cover-nya doang ternyata. Tidak ada Bible di situ. Kita sudah tidak baca Bible kan oleh Masuk Islam. Ya, sebenarnya bagaimanapun kok. Di Islam itu kita diajarkan untuk Menyeru kepada orang lain Dengan hikmah. Dengan baik. Dan bantahlah mereka dengan Cara yang baik. Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini. Ini adalah sesuatu yang menurut dia dibangun di atas dasar emosi. Karena dia emosi. Lalu kemudian dia emosi terhadap Apologi Kristen. Lalu kemudian atas dasar emosinya dia kemudian Membuat Alkitab dipantat dan mengentutinya. Kemudian juga saya bingung juga Pada saat dia membuat konten itu Pas dia kedengaran bunyi kentut ya. Apa memang kentutnya sudah disiapin atau bagaimana. Dan Kemudian Ustadz Agustan ini sakit. Memang Sakitnya Ustadz Agustan ini Mendatangkan kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa itu sakit yang sudah lama diderita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah akibat dari Atau konsekuensi dari Mengentutin Alkitab atau membuat Alkitab dipantat. Terlepas dari Pernyataan bahwa Yang dikatakan bahwa yang ditaruh dipantat itu Bukan Alkitab hanya sampulnya saja. Itu hanya Anda yang tahu. Mau apakah itu benar Alkitab yang Anda taruh dipantat Atau itu hanya sampul Alkitab yang Anda taruh Itu hanya Anda yang tahu. Tapi Bahasa Anda yang Anda katakan Anda siap Diajak karena membuat Alkitab dipantat itu Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dalam berapologi tika Terkadang kita memang emosi Dengan apologet dari agama lain Tapi dalam berapologi tika juga kita harus cerdas Saya selalu mengatakan dalam berapologi tika itu kita harus cerdas secara intelektual Dan juga cerdas secara emosi Kecerdasan secara emosi akan membuat kita bisa mengontrol emosi kita Tapi saya secara prihatin dengan kondisi Anda Pak Agustan Tapi kalau saya mau usul kepada Anda Bahwa Ini Anda boleh lakukan atau tidak lah Tapi paling tidak begitu Bahwa apa yang Anda lakukan dengan menaruh Alkitab dipantat itu Itu salah Sekalipun atas dasar emosi Bahkan Anda siap diajab atau dihukum oleh Tuhan Bahkan Anda juga mengatakan siap dijemput oleh Supaya keparat Tapi begini Pak Usul saya Adalah lebih baik Kalau Anda meminta maaf Kepada Tuhan Yesus Katakan Tuhan Yesus ampuni saya Saya sudah Tilap Ampuni saya Saya percaya Tuhan Yesus akan ampuni Karena apa Karena Yesus itu selalu terbuka Pengampunan Yesus itu selalu terbuka Untuk semua orang yang minta Dosanya diampuni Saya percaya itu Walaupun berat Tapi lagi-lagi pilihan ada di tangan Anda Paling tidak Anda boleh mencoba Karena kita percaya Bahwa Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan Akan mendatangkan kesembuhan Bagi Bapak Kalau Salam persaudaraan Tuhan Yesus memberkan Selat Tuhan Yesus do Terima kasih Terima kasih.